PEMBICARA 1 Lokasi jalan yang longsor diantaranya berada di desa Bom Lama yang berakibat pada penyempitan badan jalan serta di desa Berandang. Tak ada rambu-rambu khusus atau penanganan di lokasi jalan Amblas terkecuali sepanduk himbawan agar pengendara berhati-hati saat melintas. Selain longsor, pasca banjir ruas jalan Perlak Lokop juga kembali mengalami kerusakan dan berlubang, mulai dari Simpang Gampung Besa sampai dengan desa Belangbaron.